Bismillahirrohmanirrohim, Asyadu ala ilaha ila Allah, wa asahadu anam muhammada rasulullah, laha ula wa la kuwata ila bilah, Allahumma soli ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sobihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat seiman. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dilancarkan segala urusan, agar channel kami berkembang dan bermanfaat alangkah baiknya sahabat seiman. dan ikuti, sukai, bagikan, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar supaya membuat kami lebih baik lagi bila ada yang kurang berkenan. Terima kasih telah memberikan kepercayaan kepada kami dan telah menonton urayan kisah ini. Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohim, mari kita mulai. Amalan yang pahalanya terus mengalir setelah kematian. Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya mencatat amal perbuatan yang kita lakukan, namun Allah juga mencatat semua pengaruh dari perilaku dan perbuatan kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya kami yang menghidupkan orang mati, kami catat semua yang telah mereka lakukan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan semuanya kami kumpulkan dalam kitab catatan amal yang nyata. Quran Surah, Yasin ayat 12, Al-Hafiz Ibnu Qasir, menyebutkan dua tafsir ulama tentang makna kalimat. Bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Pertama, jejak kaki mereka ketika melangkah menuju ketaatan atau maksiat. Ini merupakan pendapat mujahid dan katada sebagaimana yang iriwayatkan oleh Ibnu Abinaji. Di antara dalil yang memuatkan pendapat ini adalah hadis dari Jabir bin Abdillah Radiyallahu An-Huma, bahwa ada Bani Salama ingin berpindah membuat perkampungan yang dekat dengan Masjid Nabawi. Karena mereka terlalu jauh jika harus berangkat salat jamah setiap hari ke Masjid Nabawi. Ketika informasi ini sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda. Yang artinya, Wahai Bani Salama, perjalanan dari rumah kalian ke Masjid akan dicatat jejak-jejak kaki kalian. Hadiat Riwayat, Muslim 1551 dan Ahmad 14940. Kedua, pengaruh dari amal yang kita kerjakan. Artinya, Allah SWT mencatat bentuk amal yang mereka kerjakan dan pengaruh dari amal itu. Jika baik, maka dicatat sebagai kebaikan, dan jika buruk dicatat sebagai keburukan. 10. Amal yang tidak terputus pahalanya. Para penghuni kubur tergadai di kuburan mereka, terputus dari amalan soleh, dan menunggu hari hisap yang tidak diketahui hasilnya. Mereka berada dalam kesepian, hanya ditemani amalnya ketika di dunia. Dalam suasana demikian, ada beberapa orang yang kebaikannya terus mengalir. Jasad mereka bersemayam dengan tenang di alam kubur, namun balasan pahala mereka tidak berhenti. Pahala mereka terus berdatangan, padahal mereka terdiam dalam kuburnya, menunggu datangnya kiamat. Sungguh masa pensiun yang sangat indah, yang tidak bisa terbeli dengan dunia sisinya. Dalam hadis dari Anas bin Malik radiyallahu, anhu, rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda. Yang artinya, ada tujuh amalan yang pahalanya tetap mengalir untuk seorang hamba setelah dia meninggal, padahal dia berada di dalam kuburnya. Satu orang yang mengajarkan ilmu agama. Dua orang yang mengalirkan sungai, yang mati. Tiga orang yang membuat sumur, empat orang yang menanam kurma, lima orang yang membangun masjid, enam orang yang memberi musaf al-Quran, dan tujuh orang yang meninggalkan seorang anak yang senantiasa memohonkan ampun untuknya setelah dia wafat. Hadis riwayat, Al-Bazar dalam musnadnya 7289, Al-Bayhaqi dalam Shwabul Iman 3449, dan yang lainnya. Al-Albani menilai hadis ini hasan. Sudah saatnya kita bersemangat menanam investasi pahala selama masih di dunia. Karena masa hidup di dunia adalah kesempatan yang Allah jadikan tempat beramal. Untuk masa yang layi abadi di setelah wafat, kita akan melihat lebih dekat tujuh amal yang dijanjikan Nabi Sallallahu alaihi wasalam. Pertama, mengajarkan ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu yang bermanfaat, yang mengantarkan seseorang mengenal agama dan rapnya. Ilmu yang menjadi petunjuk seseorang ke jalan yang lurus. Ilmu yang mengenalkan jalan hidayah dan jalan kesesatan. Ilmu yang mengajarkan mana yang hak dan mana yang batil. Mana yang halal dan mana yang haram. Ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan seorang ulama yang memberi nasihat kepada umat. Para dai yang ikhlas memberikan pencerahan bagi umat. Hingga Imam Ahmad pernah memuji ulama seperti orang yang menghidupkan masyarakat yang telah mati hatinya. Dalam pengantar bukunya Ar, Rod ala Jahmiyah. Keempat, menanam pohon kurma. Mengapa, kurma? Kurma adalah pohon yang paling utama dan paling bermanfaat untuk manusia. Barang siapa yang menanam kurma lalu membagikan buahnya kepada kaum muslimin, maka pahalanya akan ia dapatkan dari setiap putir kurma yang dimakan. Dan setiap orang ataupun hewan bisa memperoleh manfaat dari buah kurma. Sama halnya dengan orang yang menanam pohon yang bermanfaat lainnya, baik bermanfaat karena buahnya atau bermanfaat karena teduhnya atau karena lainnya. Dia juga akan memperoleh pahala. Dalam hadis ini disebutkan kurma, karenakan keutamaan dan keistimewaan kurma yang tidak dimiliki pohon lainnya. Kelima, membangun masjid. Masjid adalah tempat yang paling dicintai Allah. Dalam hadis dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Nabi Solalohu Alaihi Wasalam bersabda. Yang artinya, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan yang paling dibenci Allah adalah pasar-pasarnya. Hadis Riwayat Muslim No. 1560 Karena di masjid, nama Allah diagumkan dan ditinggikan. Tempat ditegakan salat, ayat-ayat Al-Quran dibacakan. Ilmu agama disebarkan, umat Islam berkumpul, untuk maslahat agung lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji masjid dalam Al-Quran. Bertasbi kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang. Quran Surah Anur Ayat 36 Karena itu, orang yang membangun masjid, dia akan memperoleh pahala dari setiap aktivitas kebaikan yang dilakukan di masjid tersebut. Nabi S.A.W. bersabda, yang artinya, Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena mengharap wajah Allah, maka Allah akan bangunkan untuknya sebuah rumah di dalam surga. Dalam hadis lain, dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Beliau, bersabda, yang, artinya, Apabila anak Adam meninggal, maka terkutus darinya semua amalan, kecuali tiga perkara, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis, Riwayat, Muslim nomor 4310 Para ulama menafsirkan sedekah jariah dengan wakaf, karena fisiknya tetap dan manfaatnya berkelanjutan. Al-Hatib Assyarbini, Ulama Syafiyah, 977 Idriah Dalam Mughni Al-Muhtaj, beliau mengatakan, yang, artinya, sedekah jariah dipahami sebagai, wakaf menurut para ulama, sebagaimana keterangan al-Rafi. Karena sedekah lainnya bukan, sedekah jariah. Mughni Al-Muhtaj, 3 per 522 Di antara semangat beramal para sahabat, mereka yang mampu, semuanya pernah, wakaf. Sahabat Jabir bin Abdillah radiyallahu, angguma menuturkan, tidak ada seorang pun sahabat Nabi salallahu alaihi wasalam yang memiliki kemampuan, kecuali mereka wakaf. Akam al-Awqaf, Abu Bakr al-Hasaf, nomor 15 dan disebutkan dalam irwah, Al-Ghalil, 6 per 29. Selain beberapa amalan yang di atas, masih ada amalan lainnya yang pahalanya tetap mengalir ketika pelakunya sudah meninggal. Amalan tersebut adalah berjihad di jalan Allah, menghadang musuh dan melindungi kaum muslimin. Dari Salman Al-Farisi radiyallahu, anhu, bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, berjaga di daerah perbatasan sehari semalam, lebih baik daripada puasa dan tahajud selama satu bulan. Apabila ia wafat dalam perang tersebut, pahala dari amalnya ini tetap mengalir, demikian juga rezekinya, dan diaman dari fitnah, muslim 5047. Demikian sahabat seiman, semoga kisah ini menjadi inspirasi dan pengetahuan, serta menjadi suri tauladan dan meningkatkan keimanan kita kepada Sang Maha Pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Yang benar hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang keliru itu murni kesalahan dari kami. Robana atina fidunya khasanah wafil akhiroti khasanah wakina adha banar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!